Oke teman-teman kita lanjut lagi di part selanjutnya Gak tau part keberapain ya Jadi kita lanjut aja Oke jadi kita tadi ada ketemu bug di sebelumnya Kan ada bug kalau misalnya kita udah tarik ya Misalnya kita contohkan ini Apa ya Ini kalau misalnya kita tarik Nah ini kalau misalnya kita tarik sini Dia bakal tetap di bawah gitu ya Jadi maunya kita tuh yang sudah masuk Itu tuh adanya posisinya di bawah gitu teman-teman Daripada yang kita drag Oke ini kok hitam gitu ya Nah teman-teman ini kalau misalnya hitam Ini teman-teman yang ubah ke sini Terus kontrol S ya teman-teman Jadi katanya putih lagi Gitu memang dia kadang ngebug gitu Oke jadi kita maunya dia posisinya langsung di bawah ya Posisi di bawah Jadi artinya Artinya yang kita ubah adalah spread renderer yang ini Dengan yang namanya ini ya Order yang ini ya Jadi ada dua komponen yang bakal kita ubah Jadi dia posisinya di sini ya teman-teman Yang ini spread renderer Kita ubah Terus yang ini kita ubah Nah jadi biar ini biar mudah nih Biar mudah nih teman-teman Biasanya ini aku hapus dulu ya Aku hapus Biar enak Nah disini kita tambahkan fungsi namanya Event teman-teman Jadi ini aku ketemukan baru tahun ini Dan aku gunakan selalu Untuk proyek-proyekku Jadi kita tambahkan aja disini Kita atas ya Kita di atas Jadi biar enak accessnya Jadi kita tambahkan Pusing kita control dia Duplikat Ini kita kasih namanya Event ya Event Nah kita tambahkan fungsinya disini Public Unity Event Unity Event Nah ini On On drag On drag Benar gitu ya On drag benar Nantinya pas drag benar itu Apa yang terjadi gitu teman-teman Nah ini juga kita bisa Jadi nanti enaknya itu kita Kita itu bisa langsung edit Semua itu disini teman-teman Nah jadi semuanya langsung disini Jadi kita tambahkan aja Apa yang mau kita ubah gitu disini Nah tapi tetap aja Nggak ada script ya Kita tambahkan fungsinya ini On tempat benar Berarti kita tambahkan disini On tempat benar Misalnya On apa tuh sih On drag benar Kita bikin info Nah jadi nanti dia langsung akses Ke yang ada disini teman-teman Jadi karena tadi Karena tadi Kita bikin posisinya dia Ini spread trender ya berubah Dengan posisikan pasnya berubah Jadi biar kita nggak bikin Komponen satu-satu Ribut Ribut ya Jadi kita langsung tambahkan aja Langsung ini kita tarik kesini Kita bikin pilih Dengan spread trender Kita pilih int shorter layer id Kayaknya yang ini deh Eh ini Inti shorter order ya Sorter ordernya kita ganti satu Terus kita tambahkan plus Kita tarikkan fast Kita pilihkan fastnya ya Canvas ini int Kayaknya shorter order Kita pilih dengan Tadi berapa sih ini ya Ini tadi order layer ini Tiga ya Tiga Ini dua Berarti ini anti dua Oke Langsung aja kita coba Eh Salah 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 Kita belum duplikat dulu Cuy Oke Kita save Kita tarik dulu Sini Oke Terus Ini ganti ibnya dulu Jangan lupa Oke Aman Kita tarik Oh Hitam lagi ya Emang ngebug terus nih Unity nya nih ya Kacau Ntar nggak bisa save dulu Oke Kita tarik Tarik Ini ngebug guys Nggak tau lah Kenapa hitam sendiri Tapi sorry guys ya Ini nggak tau nih Bisa aja unity nya nih Tapi pas di editor doang Oke Ini aku tarik kesini Kalau aku tarik kesini Dia tetap di atas ya Tapi yang tulisannya Tulisannya Oh nggak Tulisannya aman cuy Oke aman Kok untanya masuk juga Oh iya ID nya sama tadi ya Oke Aman ya guys Aman ya Oke Sekarang kita tes Kita tes Kita tes ya Kita bikin Ini kita hapus Ini kita hapus Oke Aku mau bikin ngetes Ini kita tes Ini kita perkecil Jadi ukurnya Satu koma Anggapnya satu Ini satu Ini satu Oke Ini kita Satu Ini kita ganti 0,8 0,8 Nah ini kayak gini temen temen ya Anggap aja ini kayak gini Jadi ini testing doang Jadi aku tuh mau memastikan Apakah fungsi kita itu berhasil Nah jadi ini kita Copy sini Ini copy sini Nah oke Jadi kita coba apply Kita save Oke Ini aku pastikan aja Apakah posisinya tetap sama Nah ini sama Ini sama ya Ini sama Oke Berhasil temen temen Jadi aman ya Aman pake banget Jadi udah posisinya udah aman Jadi sekarang kita langsung aja Langsung ke bikin sistemnya ya Sistemnya Sistem permainannya Jadi save posisinya kita bisa ilangkan Ini juga bisa kita ilangkan ID nya kita tinggal sisakan Oke Jadi yang ini Yang public vector ini Kita bikin hide aja Karena kita gak bakal Ngeakses rasa sini lagi Yang ini juga kita gak bisa ngeakses lagi Maksudnya gak bakal kita akses lagi Yang ini juga aman Jadi tinggal public ID Dan kita kasih space Biar ada jarak Antara ID dengan Yang bawah gitu temen temen Nah jadi kayak gini Ada jarak sedikit gitu ya Sedikit Oke Jadi ini aman udah Kita aman Ini kita aman Kita aman kan Oke udah aman Ini sini aman ya Oke aman 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 dan aman harusnya Oke udah box folder dan aman Nah ini juga kalau misalnya kita coba ya Kita Kita gede kan Kita gede kan ini Fungsinya Misalnya kayak gini Kita tarik ini Kita tarik ini kesini Set Oke Aman ya Jadi aman Fungsinya sekarang sudah aman semua temen temen Jadi tidak ada yang kita khawatirkan Langsung aja kita tambahkan folder disini Kita bikin namanya adalah Prefab temen temen Eh pre Eh Sang-sang-sang Bikin folder dulu Bikin folder yang namanya adalah Prefab temen temen Prefab Kita tarik ini kesini Ini juga kita tarik ya Nah oke Oh ada yang ada yang salah temen temen Jadi objek ini Ini sudah ya kita tarik ya Ini buttonnya Ini objeknya Jadi di objek ini ada satu kondisi yang kita salah Ada yang kita salah Nah disini tambahkan aja lah disini Obj Obj lain ini Obj Tempat drop ya Tempat drop ya Obj nya Jadi Yang di bawah adalah tempat drop Yang ini bar bawah adalah tempat drop Yang ini adalah obj utamanya ya Obj utamanya Jadi fungsinya buat apa Jadi nanti disini Fungsinya untuk Mengacak gambarnya ini temen temen Seandainya kalau misalnya kita mau ngacak ya Kalau misalnya kita mau acak Ini jadi nanti gue bikinkan fitur-fiturnya Jadi biar temen temen enak gitu ya Oke Jadi disini kita tambahkan lagi Kita masukin Public tempat drop Eh salah salah Oh public tempat drop ya Ini Gak apa aja kita drop Kita drop Oh gini ya sudah Public Sprite render aja lah Sprite renderer Gambar gitu ya Kita bikin gambar gini aja Nah biar enak Jadi nanti temen temen tidak bingung gitu ya Nah ini kita taruh ini tempat dropnya Yang ini kita tarik ya Yang ini kita bisa tarik ya Sprite rendernya kita tarik disini Oke Jadi kita masuk klik disini Kita override Kita apply all Oke Aman jadi nanti dia kayak gini Nah Oke ini buttonnya Sepertinya aman Tidak ada masalah Kita hilangkan dulu temen temen ya Kalau misalnya gak tau caranya Temen temen bisa klik disini Nanti klik disini temen temen Jadi gak keliatan gitu ya Oke itu kayak gitu sampelnya Oke kita bikin sistem gamenya dulu temen temen ya Kita bikin sistem gamenya Kita bikin Game nya itu beracak dulu ya Kita bikin beracak Oke Kita bikin Ctrl shift n Atau klik kanan disini Kita pilih dengan klik empty Misalnya aku namain game system ya Game system Oke Kita bikin game system ya temen temen Game system Oke Ini kita susun dulu Kita susun dulu ya Kita susun anggap aja Ini kita bikin level 1 itu ada 2 objek gini ya Ada 2 objek gini Ada 2 objek gini Sesuai dengan ini Gini ya Kita 2 objek gini Atau sini lah ya Ini 2 objek gini Terus untuk buttonnya Aku maunya ada 3 ya temen temen Jadi ada 3 Oke 1 2 3 Gini Terus nanti posisi-posisi yang di atas itu nanti menyusul lah ya Yang kayak level dan lainnya itu kita nyusul aja Kita bikin dulu Ini kenapa hitam asli kesel banget loh Maka kalau misalnya di run Hitam juga lagi Ntar ya aku restart dulu Oh udah gak hitam cuy Emang ngebek ya Oke Jadi nanti kayak gini Ini level pertama Ini level pertama Jadi kita ntar ke bawah Mungkin aku kasih ya namanya sprayrator ya Seperti itu biar kita beda Bisa ngeliat game system itu yang mana Ini ke bawah ya Oke Game system Kita bikinkan dulu disini Ini temen temen Jadi aku langsung tap Biasanya kalau aku ya Kalau aku bisa tambahkan langsung namanya Public static game system instant Terus kita bikin namanya awake instant Sama dengan this Nah ini fungsinya buat apa Jadi fungsinya ini Agar script lain itu bisa mengakses ke game system temen temen Nah itu disitu fungsinya Ini aja Gak repot temen temen Kalau misalnya di tutorial lain itu namanya singleton temen temen Singleton itu repot sekali untuk tutorialnya Jadi ini adalah yang paling mudah dan bisa aku gunakan di game-game kecil maupun game-game besar temen temen Jadi ini adalah kuncinya gitu ya Wake dan star itu apa bedanya bang Wake ini saat pertama kali scene itu dibuka itu diakses Sedangkan kalau misalnya star itu Itu star itu misalnya kalau objeknya di disable di enable lagi kayak yang tadi ini Kayak disini misalnya di kita ini Disable enable Dia bakal bisa mengakses lagi kalau star Jadi dia bakal untuk akses terus kalau on star ya Ada juga namanya fungsinya on enable juga Kalau enable itu dikhususkan untuk on enable Jadi pas scriptnya di enable enable Itu bakalan aktif Nah bersama star sama on enable Tapi aku lebih suka on enable sih Jadi sisalnya mengakses terus dia Oke kayak gitu Terus kita bikin lagi tadi kan disini ada yang namanya On object drag sama yang namanya Objek tempat drop ya temen temen Oke disini tambahkan public Objek tempat drop Kita tambahkan array Ini artinya array ya temen temen Jadi nanti bakalan banyak Array Terus kita bikin nama ini Drop tempat ya Drop tempat aja biar enak Terus ini public Objek drag Lagi-lagi juga array Kita bikin Objek tempat Objek drop ya mananya ya Drag aja Drag objek aja Drag objek ya Sembarang lah Intinya yang temen temen tau lah Artinya yang ini Yang artinya yang di drag Yang di drop gitu lah Oke Aman Setelah itu Setelah itu kita bikin Ini kan jadi gini ya Jadi gini aman Nah setelah itu Kita disini bikinkan Ini namanya template ya Atau template Atau apa ya namanya ya Base nya gitu temen temen Jadi base kita Tambahkan header lah Ini apa namanya Ini apa ya Tutup 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 kerawal yang gimana Yang gak tau ya Yang kayak array gini Ditambahkan header Nah disini adalah Settingan Settingan standar gitu ya Settingan standar Atau misalnya Template default gitu Atau apa gitu ya Nah disini kita tambahkan Namanya Public Sprite Artinya Sprite itu artinya Gambar temen temen Sprite itu gambar Kayak mana ya Oh biarin aja ya Biar rapi temen temen Langsung aja kita tambahkan Class aja lah ya Class Ya class Public class Public class Data game Nah biasanya aku gunakan ini Banget nih Selalu aku gunakan nih Data game Jangan lupa ditambahkan disini Dan kulung sistem serialis Ini aku Jadinya maksa temen temen Untuk memahami Alur yang kugunakan ya Temen temen Tapi gak apa-apa ini Karena untuk memudahkan Sistemnya Untuk memudahkan Nanti ngedit-ngeditnya Jadi gak terlalu repot Memang agak Deskripnya memang agak macet Temen temen Agak panjang gitu ya Jadi sistem serialis ini Buat apa Jadi Ini bang Maksudnya apa nih bang Ini sistem serialis apa Jadi Gunanya adalah Untuk agar Agar untuk Agar Class ini bisa diakses Temen temen Kalau misalnya Class ini Bisa terbaca gitu intinya Intinya class ini Agar bisa terbaca Di inspektor Ini kan inspektor ya Kalau misalnya kita Gak pakai serialis able Sistem serialis able Dia gak bakal terbaca Gitu Nah di dalam ini adalah Public sprite Nah ini gambarnya Gambar Gambar Terus Apa ya Gambar ya Gambar Public Nama ya String Nama Jadi kita tambahkan lagi disini Header Tadi itu Settingan standar Settingan standar Jadi disini yang kita bakalan capek Public Data game Data Permainan Oke Langsung aja kita klik Yang disini ada settingan standar Data permainan Tambahkan satu Element Ini gambar-gambarnya ya temen temen Jadi kita taruh atas nih Taruh atas Oke Jadi biar nama di atas Kenapa gitu bang Jadi kalau misalnya kita kasih nama Iguana Nah nanti kita tulis disini Iguananya terganti gitu temen temen Oke Jadi karena udah aman Jadi kita Kita space disini aja Kita ganti Kita tambahin space Biar ada jarak Antara tempat drop Dengan tempat dragnya ya Oke Jadi ini kita masukin dulu Data-data tanya ya temen temen Mungkin aku Gak percepat juga sih ya Aku skip aja kali Nah ini Ini cara nambahnya Jadi temen temen buat cara nambahnya Karena memang agak capek Kita tambahkan namanya disini Kunci gembok Jadi disini kita tambahkan Langsung disini satu-satu ya temen temen Disini nanya Unta Gitu Ini kita tambahkan lagi Ini apa ya namanya ya Serigala Serigala Kayak mana ya tusanya Serigala gitu ya Serigala Terus disini tambahkan lagi Bebek gitu ya Oke temen temen Ini aku skip aja Nanti biar Enak untuk Ngeditnya ya Oke temen temen Setelah capek Masang ya Nyusun Jadi ini kayak gini Ada untas Serigala dan lain sebagainya Udah Udah aku masukin semua Jadi disini Kita bakalan coba Untuk menggunakan Sistem acak ya temen temen Tapi nanti aku sediakan juga Opsi untuk temen temen Misalnya gak mau Sistem acak Jadi nanti aku sediakan juga Fiturnya ya Oke Jadi aja lah kita langsung Untuk gunakan Fitur ini ya Fitur acak Oke temen temen Ini aku tutup aja Karena udah semua ya temen temen Pastikan Sesuai aja Ini kalau temen temen Misalnya Bang kok gak urut namanya Gak apa-apa temen temen Ini karena nanti kita acak juga Gitu ya Karena kita pakai sistem acak Oke Kita bikin aja disini Fungsi untuk Kita fungsi Publik Boylan Ini namanya Sistem acak ya Sistem acak Kita hidupkan nanti Terus ini kita tambahkan lagi Fungsi Publik INT Target Nah targetnya ya Targetnya Oke kita tambahkan sini Langsung aja fungsinya sistem acaknya Temen temen Jadi Biasanya Biasanya kita Aku tambahkan disini Void ya Publik ya Publik void Acak Acak soal Acak soal ya Biar enak ya Acak soal Oke Jadi fungsinya Jadi fungsinya Untuk acak soal itu Temen temen Jadi disini ada Tiga ya Ada tiga tempat Jadi kita ambil ini Kita bikin yang Object dragnya Kita tarik dulu Yang ini Ini kan Ini kita klik semua Kita tahan Sip Kita tarik kesini Nah jadi gini dia Ini kita tahan semua Tarik kesini Oke Nah gini ya Nah Terus Terus setelah itu Kita bikin Sistem acak dulu Temen temen Jadi kita Kalau misalnya Aku itu Biasanya aku pakai list Temen temen Jadi disini kita Biar kelihatan dulu ya Kita pakai list Disini namanya INT Acak posisi ya Neo list Sama dengan INT Nah ini acak posisinya ya Acak posisinya Eh ini acak soal dulu Acak soal Acak soal Yang ini acak pos Nah ini acak pos Kontrol D ya Acak pos Artinya Nah ini kita Acak soal ini Acak soal game ya Ini kita tambahin lah Kita tambahin depannya ini Biar beda ya Ini soalnya untuk array Oke Jadi nanti kalau misalnya kita Apply Nanti disini ada data nya temen temen Nah ini ada acak pos Ada acak soal Nanti kalau misalnya kita Dia array gini nih Sesuai dengan Yang disini kita buat Nah oke Jadi biasanya Aku acak soal Jadi yang disini aku gunakan Acak soal ini Kita ngambil soal Dari semua yang ada list nya Di data permainan Nah kalau yang acak posisi Ini nanti untuk posisi Yang ada disininya temen temen Jadi posisi yang ini nih Posisi dari Daripada Apa namanya Unta 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 inilah intinya Yang Yang inilah Yang apa sih Ini nih Yang ini Nanti ini yang diacak Ini kan posisi yang diacak gitu Oke Jadi kita acak dulu soalnya Jadi Kita acak soal Kita clear dulu Kita clear Jadi biar dia hilang Terus ini juga Acak pos nya Acak pos nya Acak pos kita clear Oke Nah sekarang kita random ya Kita random datanya dulu Random data soalnya Jadi Acak soal Acak soal itu Kita bikin Nail list Kita nail list Berdasarkan Banyaknya Kita bikin dia list baru Berdasarkan Banyaknya Jumlah drag objeknya Drag objek Titik Leng nya Jadi misalnya disini kita Contohnya disini ada 3 ya teman teman Ada 3 Jadi kita Kita bikin jumlahnya itu ada 3 Nanti Yang ini bakalan kita acak Jadi kita masukin Acaknya itu Kedalam 3 ini Nantinya Nah terus kita bikin Disini di luar Kita tambahkan Int Eh tidak usah Di luar sini aja Kita bikin namanya For ya Kita bikin Oh random Random dulu Int run ya Kita taruh sini aja Kita int random Kita taruh luar Ini untuk acaknya ya Int run Jadi kita bikin For ya For Kita bikin For Acak soal Titik count Nah jadi kalau misalnya Array Array itu Array doang ya Array doang itu Pakai length Pakai length teman teman Kalau misalnya yang tadi Yang ada kurung Kurung gininya gitu ya Itu pakai length Kalau misalnya Pakai list Itu pakai count Sama aja disitu Cuman teman beda Gitu aja dia Oke Kita acak dulu Run Random Nah kita bikin random Kita acak Daripada data permainan Teman teman Data permainan Data permainan ya Data permainan Data permainan ya Data permainan berarti Random Titik range Mulanya dari satu ya Acak itu mulanya dari satu Teman teman Terus kita bikin Tadi itu Data permainan Data permainan Titik length ya Titik length Oke Titik length bisa ditambah satu Gini Length Length Nggak usah Pake length Nah disini kita acak Nah ini sistem utamanya teman teman Jadi kan kita sudah dapat acakannya nih Acakannya nih Kita nggak mau ada yang sama kan Nggak mau ada yang sama Jadi kita langsung tambahkan If If Acak soal Acak soal ini Konten Atau mengandung Atau Di dalamnya ada Di dalam ada Dengan hasil yang kita acak tadi Maka harus kita random lagi teman teman Kita random lagi Nah gitu Jika nggak ada Maka langsung aja kita masukin Acak soal Dalam kurung-kurawal I Nah Kita sama dengan Random Gitu Nah itu sudah dapat Jadi udah dapat Ini acak soalnya Jadi misalnya kita Kita ini ya Kita coba deh Kita coba Kita save dulu Kita play Kita acak soal dulu ya Kita acak soal Jadi kita dapat soal 8 Oh belum cuy Belum Belum kita tambahkan Acak soalnya di start ya Teman teman Acak soal Oke Disini di start Kita Apply Kalau saya di toko akses nih Belum ada teman teman Ada yang salah ini ya Oh salah ini teman teman Disini salah Ini harusnya Harusnya Neo Int ya Dalam kurung OBJ OBJ Drag Titik Eh salah Salah Dalam kurung tadi itu apa ya Ini nih Drag object ya Drag object Drag object Titik Link Nah ini salah teman Harus pakai Neo Int Lupa Karena dia baru Kita baru dimasukin Oke kita apply Ini apa yang nambah Ini Nah ini 18 11 2 Jadi dia Harusnya mengakses data yang pertama Data pertama adalah Serigale Ini kalau area itu ya Kalau area itu mulai dari 0 Ini 0 Ini 1 Ini 2 Jadi nanti dia mengaksesnya nomor 2 Berarti nanti ngambilnya yang ini Gitu teman teman Oke Udah aman berarti soal Terus kita acak posisinya Acak posisi ini Ini sangat mudah sih teman teman Jadi Hampir sama aja Kita copy aja Ini kita copy Kita copy Kita copy Terus ini kita copy juga Yang disini kita copy Terus ini kita paste Nah acak soalnya kita ganti Acak posisi Acak posisi Disini ganti Jangan drag object Ini berarti Drop Drop tempat ya Drop tempat Naksudnya drop object sih harusnya Dapat sama aja Nah ini kita ganti aja Ini acak pos Ini acak pos Ini jangan data permainan ya Ini jadinya Dengan Aleng ya Ini acak pos juga nih Acak pos Titik con ya Con ditambah 1 Kalau yang ini Harus tambah 1 Karena Oh enggak Enggak perlu cuy Eh perlu 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 deng Perlu deng Ya perlu Sorry sorry Perlu Ini karena nanti harus diacak Nanti dia gak dapat malahan Datanya Oke ini kita ubah Acak pos Acak pos Acak pos Acak pos Oke Kita coba langsung Kita apply Kita apply Kita cek dulu Apakah posisinya berubah Oke 1-1 ya 1-1 Ini salah Jangan 1-1 Atau 2 2-1 Acak pos Konten run Acak pos Konten run Acak pos Drop tempat Oke Kita coba lagi Apply 2-1 ya Oke Mungkin disini Buat memastikan aja Tambahkan input Ini buat ngetes teman-teman ya Input Get Mouse Get Kedown Get Kedown K Kode Space Terus kita bikin Disini Acak Acak Soal Aduh 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 Salah Ini tambahkan If Ya If Lupa If Sini Masukin Acak Soal Oke Ini apa lagi Kayak gini Oh i nya Ketinggalan Cuy Oke Aman Input Jadi kalau misalnya kita Kita tekan space Dia bakalan teracak lagi Cuy Kita coba lagi ya Bismillah Tadi kadang ngebek 1 2-2 ya Ada satu-satu nih Salah nih Salah Salah Cuy Salah Cuy Salah Jadi dia cuman Ngecek Cya sekali aja Cuy Disini bukan If Ini while Salah Cuy Ah Shit Salah While Artinya ketika ya Ketika Bukan jika Artinya ketika Ketika gitu loh Ketika Maksudnya ketika tuh Secara menerus-menerus Bakalan dicek gitu Teman-teman Jadi gak bakalan yang sama lagi nih Nah Ini aman lah Tidak akan ada Hal yang sama lagi Guys Oke Jadi karena dia sudah aman Langsung aja kita lanjut ke Ininya Cuy Ke bagian setting gambarnya Jadi kita langsung nge-set gambarnya ini Teman-teman Jadi Di bagian sini Ini di bagian soal ya Di bagian soal Kita Kita pilih Kita Pilih ya Ini tadi BTN Drag ya BTN Drag Ini apa nih Isinya apa aja Oh iya Kita tambahkan Cuy ya Kita klik 2 kali Kita open ya Kita open teman-teman Kita tambahkan disini Disini kita klik Tambahkan disini Ctrl D Atau Teman-teman disana Ketik aja di bawah Ctrl UI Ini Dot UI Kita tambahkan disini Namanya Public ya Public text Biar berubah textnya Public text Text Nah gitu ya Kita kasih namanya text Biar nanti Biar nanti Merubah tulisannya Teman-teman Oke Tarik kesini Jadi begini ya Baru itu kita keluar Yang ini Keluar Jadi nanti semuanya Semuanya disini udah Terakses Dengan dia Punya masing-masing ya Gitu Nantinya kita masuk kesini Tadi open Nah ini nanti kita masukin Jadi gitu Biar dia enak Oke Setelah itu langsung aja Kita balik ke game system Disini OBJ Drop ya Drag OBJ Ini kurung-kurawal I Titik ya Titik ID nya Kita masukin sama dengan Run Dikurang 1 Kenapa bang kok Run dikurang 1 Karena Tanda kita ini Kita ngacaknya itu Mulainya dari 1 nih Jadi kalau misalnya Dia mulai dari 0 Maka nanti ada takutnya Ada yang namanya Looping infinitely Jadi Apa ya Endlessly Atau apa gitu Jadi bakalan Ulang-ulang terus Looping-looping terus Karena Itu 0 Datanya 0 Jadi dia bakalan ngecek Wah ini ada sama Ada sama Terus Sampai akhirnya Nggak bakalan Terbuka dan Komputer mau ngeheng gitu Soalnya aku sering terjadi Karena keteladoran saya Jadi ini aku ngasih tau Kenapa Dia sini 1 Jadi disini harus Dikurang min 1 Biar untuk Apa namanya Penormalan kembali Kembali Oke Disini Terus kita bikin Tulisannya drugnya lagi Drugnya ya Drug ID nya Drug ID nya sudah ada Kita bikin Text nya Text nya kita ambil Dari Pada Kita text Ini lagi kita titik text Kita ubah Jadi namanya Jadi tadi Kita sudah punya data Ini nya Data Data apa sih namanya itu Data permainan Kita ambil dengan ID nya Run Dikurang 1 Teman-teman Kita ambil Nama Gitu ya To string Yang itu saya Gitu ya Oke Aman Kita ambil namanya ID nya sudah aman Sekarang kita ubah Yang ada disini Yang ada disini Berarti dibawahnya Dikit Kita ubah disini Berarti Drop tempat I Titik Drop Titik ID Sama dengan Sama dengan Run 2 Dikurang 1 Harusnya Dikurang 1 Ini harusnya Run 2 Dikurang 1 Coy Coba Kita coba dulu ya Kita coba Ini harusnya sudah berubah Yang ini tulisannya berubah Ini sudah ularnya berubah Disini juga 0 sama 1 Wah salah Cuy Berarti betul aja Yang ini Nggak usah kita kurangin Nggak usah kita kurangin Yang ini Jadi dia tetap aman Tempat drop trading nya Kita ambil Kita ambil Daripada Daripada Acak Positive Tikon Oh ini salah Ini lain acak Positive Tikon Jadi kita acaknya Dari drag Dari acak soal Kita copy Ini kita acak soal Acak soal Titikon Kita coba ya Kita coba Nah ini kita Ini dulu kita matikan dulu Ada salah Yang di situ Adalah dari sini Jadi biar kita Ngambil data Dari sini Jadi 23 Coba lagi 13 23 22 22 Oke Aman 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 Ya aman Oke aman Aman Jadi Seperti kita ambil Drag tempat Titik ID Sama dengan Sama dengan Acak pos Acak pos Acak pos Acak posisi Acak posisi Titik Run 2 Dikurang 1 Titik Eh Acak pos Salah lain Acak pos Coy Oh betul 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 Oh iya betul ID nya betul Nah ini kita langsung aja Drop Sorry guys Tempat Ini kita bikin Namanya Gambarnya Kita sesuaikan Dengan Dengan Data permainan Dalam kurung Ini Kita bikin aja Langsung kita ambil ID nya dia Kita ambil ID nya ini Titik Gambar Set Nah ini gambar Kita ganti Ini jangan lupa Kita kasih sprite Oke Jadi gini teman teman Kalau misalnya kita Apply Ini gini teman teman ya Jadi ini kayak gini Memang gak panjang Tapi ini harusnya Work it banget Ya sudah Kita coba apply Oke ini rubah Kang guru Ayam loh Kok ayam guys Peran kurang Satu Salah Salah Acak posisi Acak Oh salah coy Lain acak Pos Salah Lain acak pos Ini acak soal nih Acak Acak soal Acak soal Acak soal Nah gini Oke Salah dia Dia malah mengakses Punyanya sendiri coy Tadi salah Oke Jawab play Nah ini Burung Burung hantu Burung kutub Salah ini guys Salah Salah Kita cek dulu Ini ID nya Ini 8 Sedangkan yang ini ID nya 5 9 Nah berarti Yang tempat drop ini Yang di tempat drop ID nya harus di Tempat drop ID nya harus di Kurang 1 Berarti ini kurang 1 Nah Oke Biar sama Datanya Kita coba play Oke Hiena Dan burung elang Jadi kita tarik babi kesini Set Gak mau dia Gak mau Hiena kesini Mau Burung elang Dia mau Oke Langsung aman coy Gitu ya Langsung nanti Keluar kayak notif Dan nanti Nambah skor Gitu ya Oke Ini aku jatakan Aku lihatkan lagi Untuk script nya teman teman Jadi Disini Pertama Ini randunya Biar beda ya teman teman Yang ini Nanti ini kita bakal Hilangkan aja Kita hide aja nih Karena udah gak penting lagi Karena udah Udah Dinamis ya Jadi gak perlu Akses ini lagi Jadi disini aku jatakan Acak soal Jadi acak soal ini pertama Disini kita kosongkan dulu Jadi biar tidak ada Konflik Seandainya ada pengulangan Terus pertama kita Acak soal dulu Acak soalnya ini kita bikin Banyaknya sejumlah Dengan Adanya drag objek Yang kita drag ini Jadi disini Contohnya ada tiga teman teman Jadi kita tarik Kita bikin Fungsinya jadi tiga Terus selama tiga itu Kita acak nih Kita acak dari data Yang sudah kita buat tadi Yang itu ada di game system Di game system tadi nih Jadi data permainan Ini kita acak nih Kita acak Kita acak Dapat datanya Dan datanya itu Disimpan di Pada Acak soal Teman teman Acak soal Jadi disini Ini random Ini random Acaknya 5 dari 1 Dan sampai dengan panjang Tadi 20 ya 20 Nah ini jika ada yang sama Maka diacak lagi Ini while Maka jika ada yang sama lagi Dia yang sama Maka diajak terus Sampai gak ada yang sama Terus kalau sudah gak ada yang sama Baru masuklah data itu Ke dalam sini Nah terus data yang ini Kita aplikasikan Kepada Objek-objek yang disini Teman teman Gitu Nah sama juga Hal itu berlaku Untuk yang dua ini Nah tapi dia ngacaknya Sejumlah dengan Banyaknya jumlah Tombol yang ada disini Teman teman Jadi tombol yang ada disini Jadi ngacaknya itu Dia cuma ngacak posisi aja Dia ngacak posisi Jadi misalnya Misalnya ini Kucing, babi, unta Jadi diacaknya itu Nanti dapatnya Unta, babi, kucing Gitu Intinya kayak gitu lah Jadi balik doang Terus nanti tinggal kita Kita nge-setnya itu Nge-setnya itu Ini kan udah Apa ya Ini sudah dapat datanya nih Udah dapat datanya nih Data Data yang acak pertama Data soal pertama Nah jadi kita itu tinggal Dari sini Ngambil ke sini Nah ngambil ke sini Terus mengakses ke data yang Sudah apa namanya Yang data soal tadi Kan ada data soal banyak Jadi ini sudah dapat Acakannya yang pertama Cek soal Yang ini kita dapat Acak posisi Jadi kita ngambil posisi aja Yang sesuai dengan yang disini Terus kita ngambil ke atas Intinya kayak gitu lah Oke Aman ya teman-teman ya Ini kurang lebih kayak gini Semoga teman-teman paham Yang disini memang agak berat Karena ini core utamanya Teman-teman Jadi core utama Untuk acak soal Selebihnya Sudah sangat aman banget Oke Kita lanjut lagi Di part selanjutnya Thank you Thank you Terima kasih telah menonton!